Hai cantik, hai ganteng, hai darling, hani-hani baby sweetie, menjelau video non formalin sejak dari kecil Selamat datang di channel youtube princess hula-hula, no halu-halu Jangan lupa subscribe, like, and share, ma'acial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai cantik, hai ganteng, hai darling, hani-hani baby sweetie Menjelau video non formalin sejak dari kecil Balik lagi bersama aku, princess hula-hula, no halu-halu Di video kali ini, aku bakal ngasih tau kalian satu menu spesial dari khas kota Medan Tapi gak itu aja modis, karena hari ini aku bakal langsung ngedatangin satu orang asli dari kota Medan Dari wajudnya udah bisa langsung kalian liat ya, wajudnya kotak-kotak Bang, ini kan abang pertama kali nih nongol di channelnya princess hula-hula gitu ya Biasanya kalau orang yang masuk ke channel princess hula-hula, mau gak mau harus di challenge dulu Challenge-nya kayak mana? Challenge-nya gampang aja, gak ribet kok Abang cuma ikutin tagline dari princess hula-hula Terus nanti abang ngucapin soal-alabang laginya apa viewers-nya aku ya Viewers ya, iya Oke, aku contohin dulu ya Oke, jadi kayak gini ya Bang, cuma cukup bilang kayak gini Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie, manjalo biyunan formalin sejak dari kecil Balik lagi bersama aku princess hula-hula, no halu-halu, bisa? Oke, gue coba dulu, tapi gak harus ngondek juga kan? Gak harus, dengan gayanya abang aja, kalau bisa ngondek berarti memang ada bangka Oke, gue coba dulu ya Hai cantik, hai ganteng, hai darling, honey-honey baby sweetie Manjalo biyunan formalin sejak dari kecil Balik lagi bersama aku, princess hula-hula, no halu-halu Yeay, berarti dia bisa ya Berarti dia ada bibit untuk dari kengondekan yang hagi-gigi Nanti tinggal kita pupuk aja, terus bisa deh kita dendongin ya Aku langsung bakal kenalin, ini adalah salah satu orang yang langsung aku datangkan dari kota Medan sana Bang, siapa namanya? Tony Simatupang Wow Oh, ini Simatupang, Simatupang itu ada kepanjangannya kan ya? Siang malam tunggu panggilan Ini Bang Simatupang asli Medan? Asli Medan Oke, Bang Simatupang, ini kan di depan kita ini udah ada yang namanya Lontong Medan Bang, sebenarnya asli Jakarta atau dari Medan merantau ke Jakarta? Kalau saya asli dari Medan Terus saya di Jakarta itu hampir jalan 3 tahun 2011 nanti gitu Oh gitu Tapi kalau di Medan itu kan biasanya bahasanya kayak logatnya tuh kelihatan banget Sebenarnya kalau logat Abang masih ada Masih ada lah Tapi udah agak-agak dirubah ya Bang Karena kalau di Medan kan biasanya bukan saya, aku ya Aku Awak Awak Semoga aku lontong-lontong karena aku Enggak senang, aku main kita Selola coy Ya, jadi pernah memang aku makan lontong Tapi beda itu isi-isinya kan Kalau di Medan itu kan ada ciri khasnya Apa itu ciri khasnya? Kalau di Medan itu ciri khasnya kayak ada minyak Terus ada tauco-nya Terus itu mungkin ada yang dicambung udang Atau juga ada yang dikasih kayak kentang-kentang diri-siri Oke, itu untuk toppingnya Selama aku juga di Jakarta gitu ya Beberapa kali aku coba cari kayak kuliner khas Medan gitu Yang aku tahu gitu kayak lontong Medan sama soto Medan Itu memang susah banget dicari di daerah Jakarta gitu kan Nah kemarin itu aku tempat kayak ngerasa bahagia banget Pas aku kerja di salah satu bank swasta di kota Jakarta ini gitu Nah pas aku sampai di kantin Ternyata ada menu lontong Medan gitu Dibuat di situ dengan senang hati dong gitu Karena aku langsung pesan-pesan lontong Medannya dong Satu gitu kan Nah ternyata pas aku jumpain gitu Lontong Medan kok kayak gini sih gitu kan Setelah aku kan lontong Medan itu memang kayak gini Kayak menggunung gitu Menunya karena di dalam itu ada lontong, ada mie, ada tauco Terus ada sambal sartika Kalau kita bilang sambal teri kacang gitu kan Sementara yang kemarin aku dapat di kantor itu Dia hanya kayak lontong, kuah, terus sayur-sayur nangka Udah gitu dong Mana lontong Medannya gitu Nah itu kenapa hari ini kita mau coba kenalin ke kalian Mau kasih tahu kalian perbedaan lontong Medan sama lontong Yang biasanya ada di Jakarta Kalian Miller, kalian Minces jangan salahin kami ya Karena ini pasti dijamin kalian Miller Dan ini enak banget ya So langsung aja kita makan ya bang Sebelum kita makan kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya Berdoa dimulai Amin Kita langsung makan Tapi kita kenalin dulu ya Nah tadi kan bang Sony sempat bilang Katanya yang ngebedain itu Untuk lontong Medan sama lontong biasa itu tauco Itu betul sekali Nah ini tauco nya Kita mau tunjukin dulu Yang ini ya Ini tauco nya nih Ai 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 Nih ya tauco nya tuh kayak gini Jadi isinya tuh ada pete Kemudian ada apa namanya Ada pare Dan biasa tauco nya tuh bisa dikombinasikan Apa aja sesuai dengan selera kalian gitu Terus kan ada juga yang ngebedain ya bang Ini ada mie gomaknya Bisa bang tunjukkan dulu mie gomaknya Mie gomaknya ini gini ya Sorry agak kagum Nah itu mie gomaknya itu kayak gitu bentukannya ya Itu yang jadi ngebedainnya Nah ini kita cobain dulu ya Nah prinses coba mau coba kuahnya dulu bang Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain Saya boleh makan juga ini Boleh Aduh Kalau aku mau tauco nya dulu Enak Mantap kali Mantap kali ya Ini baru namanya lontong Ini baru namanya lontong Medan Nah jadi apa namanya Ini ngebedain juga untuk lontong Medan itu Kalau kuahnya itu lebih kayak Kuning gitu Dan cenderung kental ya tuh Bukan encer ya Kita lanjut makan Terus pedasnya itu juga aku suka Gitu ya Iya Ini guys Dan Biasanya kan kalau di Medan itu Lontong itu gak mahal-mahal ya bang Enggak Beda banget kalau di Jakarta kan Beda mahal gitu Kalau di Medan itu 7 ribu udah pake telor ya Iya udah pake telor Udah pake telor Ini lontongnya aku makan langsung Enak Dan curi haris badan itu juga Asingnya pasti kerasa gitu Dan bumbunya berani Babu gue berani Jadi aku berasa seperti kayak di Medan lain makannya Terasa kayak lagi di Dona Toba ya bang Ini tuh dia tadi yang kita bilang sartika Sambal tari kacang Ini tuh biasanya selalu ada Di Lontong Medan Dan atau bisa diganti dengan sambal kentang tadi ya Sambal kentang Iya Enak banget Pokoknya kalian di rumah wajib cobain banget ini Tapi sekarang Lontong ini bukan hanya di pagi hari aja Malam juga udah ada di Medan Betul Sudah ada di Lontong Medan ya Sampai namanya juga udah Julukannya juga udah keras Kasar Dan lontek gitu ya Iya lontek lontek tengah malam Dan apa namanya Kalau di Medan itu sendiri ya Itu kayak Anak mudanya itu kalau misalnya nongkrong Trendnya itu udah gak kayak Kalau dulu kan kalau misalnya nongkrong di cafe Di warkop Nakannya kan kayak yang Gweson gitu kan ya Ini udah enggak lagi gitu Ada lontong Medan gitu Bahkan Beberapa restoran di Medan Terus beberapa cafe di Medan itu Menunya ada lontong juga gitu Jadi itu kayak Satu usaha Dari Kota Medan Yang Berusaha mempertahankan Dan memperkenalkan Menu khas dari Medannya gitu Itu wajib banget Kita ajungi jempol gitu Karena Kalian itu wajib banget Mencintain makanan khas-khas Indonesia Kalau kalian bisa mencintain makanan khas luar negeri Kenapa kalian gak bisa mencintain makanan khas daerah kalian masing-masing gitu Gak mesti lontong Medan kok Misalnya kalian dari Ambon Atau dari Makassar Atau dari mana gitu Itu wajib kalian cintain banget gitu Karena kalian lah yang bertugas untuk memperkenalkan Supaya orang banyak lebih Tahu gitu ya gak sih Pokoknya Karena Rindunya aku sama lontong Medan nih Jadi gak bisa ku bendong lagi hasratku untuk makan ini Hmm gitu Udah berapa lama gak makan lontong Medan? Ya hampir 3 tahun lah Jadi maksudnya lontong Medan yang benar-benar kayak asli Medan gitu Baru ini Baru ini Makanya Sorry kalau misalkan aku gak bisa membendong hasratku Karena pengen ku makan Sampai ku telan habis pun ini gak bisa Yang kau habisin cukup lontongnya Jangan sangat piringnya ya bang Karena kita nyemuk bang Bukan jarang kepan Ya Enggak Pokoknya intinya Pas tadi pertama aku udah liat Lontong aja aku udah langsung pengen makan Pengen ngembat Abis langsung Saking Aduh BTW tadi yang paling semangat juga untuk masak itu dia weh Dia semangat banget masaknya Mungkin karena itu tadi ya Saking kangennya sama lontong Medan kali ya Jadi enak banget ini Sumpah Enak Enak kali pun Enak kali ya Enak kali Enak kali Kok suka makan kali Gitu kan Kok enak kali itu orang-orang bilangnya enak banget keluar dari Jakarta Saking enaknya gitu ya Saking enaknya jadi bilang enak kali Aku pikir kok suka makan kali Agak ngeri juga aku bang sungai kok makan Pokoknya kalau ada namanya enak kali itu dia sempurna Yes Kita makan lagi ya Biasa kan kalau anak muda itu makan Kalau dia ketemu peti pasti takut makan Yang ditakutin sama anak muda itu karena baunya ya Padahal kalau kata mama aku gampang kalian ngilangin bau peti itu loh Kalau kalian habis makan peti kan bau peti Untuk cara ngilanginya kalian makan jengkol Bilang mbak petinya Dimakin bau Nanti abis makan jengkol makan lagi peti Dimakin bau dong mbak Makanya kemarin aku berharap waktu lebaran ada yang bisa ngantarkan lontong Emang kakak aku buat lontong medan versinya Tapi sayur sama tauco dicampur jadi beda lah aku rasa Oh ada pula dicampur kayak gitu ya Makanya tuh suka awal makan kayak gitu Tapi memang kemarin tuh aku sempat juga kayak kata kawan aku kan Kalau dia ngelontong medan di kampungnya itu Dia memang sayurnya dicampur sama tauco Tapi aku belum pernah makan Agak aneh rasanya soalnya kurang enak Pokoknya mantap kali lah Malah di kok bang Punya aku masih banyak ini Itu malu malu ke depan kamera Mau lagi kau Soalnya udah kenyangkali dari tadi nunggu ini kan Sampai mau tidur lah wak Kalau udah makan lontong ini jadi hilang image ku Jadi hilang apa? Image Mak suka apa? Jadi Kalau misalnya ketemu cewek atau ketemu orang penting ya kan Agak-agak dijaga dulu image Pas makan lontong udah lupa itu dengan semua Ketauan rakus-rakus gak apa lah gitu ya Wajib Yang penting kenyang gitu kan Karena memang kayak gitu gengs Jadi kalau untuk lontong itu kayak bikin kalian lupa diri gitu Buat kalian yang diet hati-hati ya Begitu kalian makan ini bakal nagih-nagih Tapi dari cara makan dan kayak siapa tuan hadis itu emang ngebupiin banget Siapa yang bener-bener kangen sama lontong medan ya Aku bukan kayak gak kangen gitu Karena kebetulan ngebaren kemarin juga aku udah masak lontong medan Kayaknya terbalaskan lah malam ini Gak sia-sia aku datang kemarin Hmm Hmm Walaupun siapin ini yang makan aku di cipirin gak apa-apa lah Mungkin makan lontong Walaupun siapin aku beres-beres di semua ini Nanti udah bisa tidur di bawah Makan lontong Hmm Hmmm Jangan lontong habis dan kayaknya prinses gak sanggung ngabisin karena ini bener-bener korsinya itu banyak banget, kebetulan tadi prinses udah makan duluan, jadi udah kayak terlanjur kenyang dulu, tapi gak apa-apa, ini nanti prinses bakal habisin dulu ya nah, jadi dengan berakhirnya si abang tadi makan, menghabiskan lontong medan dia itu, itu berarti memberikan tanda kalau kita itu juga mukbangnya udahan dulu, langsung nih, kalau misalnya nih, kan abang tadi udah sampai habis tuh menunya ya, kalau misalnya aku minta abang kasih nilai ini lontong medan yang dibuat di Jakarta, sama lontong medan yang asli medan, angka 1-10 kira-kira berapa? lontong yang aku makan, aku kasih nilai 9,5 yeay, berarti itu artinya kita sempurna masak lontong medannya ya gengs, jadi kalian wajib coba juga di rumah dan nanti kalau misalnya kalian penasaran mau dibuatin menu atau resepnya kalian tinggal komen di bawah aja, nanti bakal kita buatin resepnya ya, dan kalau misalnya tadi kita selama mukbang ada kesalahan kata, kita mohon maaf, karena itu tidak diseng aja yang modis, buat Bang Soni makasih banget udah nyempatin waktunya, sampai di channel aku semoga kita dalam keadaan sehat selalu panjang umur dan mudahkan rezekinya dan insya Allah nanti kedepannya kita bisa buat konten bareng lagi ya, amin ya dan buat kalian modis yang baru pertama kali join di channelnya prinses hula hula hula, seperti tadi kata Bang Soni jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share supaya nanti kalau prinses posting video terbaru, kalian akan menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasinya dan tentunya itu menjadi penyemangat tersendiri buat prinses agar membuat konten yang lebih menarik lagi dan kalau misalnya kalian ada saran atau kritik, kalian langsung komen di bawah aja ya ingat ya modis, selalu stay positif dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia itu diciptakan dengan keunikannya masing-masing prinses hula hula, no halu halu dan Bang Soni pamit sampai ketemu di video berikutnya sehat dan sukses selalu Assalamualaikum Wr Wb Dadah